Jika kita melihat soal seperti ini, maka pertama-tama kita akan menggambarkan sketsa dari kesamaan lingkaran. Dimana lingkaran tersebut melalui titik 0,0. Artinya lingkaran tersebut menyinggung titik 0,0. Lalu diketahui bahwa lingkaran tersebut berjari-jari 4 dan pusatnya berada pada sebuah ekspositif. Misalkan saja pusat lingkaran adalah di sini. Lalu lingkaran tersebut melalui titik 0,0. Kita misalkan saja lingkarannya adalah seperti ini. Lalu diketahui bahwa jari-jarinya adalah 4. Sehingga jarak dari titik pusat ke ujungnya ini adalah jari-jari. Diketahui lingkaran tersebut menyinggung titik 0,0. Sehingga titik pusatnya adalah 0 ditambah dengan 4. Sehingga kita boleh 4,0. Dan jari-jarinya adalah 4. Selanjutnya kita harus mengetahui bentuk umum dari persamaan lingkaran. Yaitu X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dimana pusatnya adalah di A,B dan jari-jarinya adalah R. Selanjutnya kita akan menggunakan data ini untuk mencari persamaan lingkaran yang ada pada soal. Diketahui pusatnya adalah 4,0 sehingga A-nya adalah 4, B-nya adalah 0. Sehingga kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Dipoleh X dikurang 4 kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat. Lalu jari-jarinya adalah 4, kita boleh 4 kuadrat. Sehingga kita sederhanakan menjadi X min 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.